Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak tadi disebut kalau misalkan ada kelebihan dari dividen pajak PPH 80 triliun dengan adanya smelter tembaga ini. Bisa dijelaskan lagi Pak, itu tadi hitung-hitungannya bagaimana tuh Pak? Ya ditung aja siapa dicek gitu. Pajak daerahnya berapa yang ke Papua dan kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Kemudian dari dividen, dari royalti, dari PPH Badan, dari PPH 21, dari pajak ekpor, pihak keluar. Ya semua dihitung aja. Dihitung, tolong dihitung. Pak terkait dengan penambahan saham 10% untuk Freeport itu kelanjutan? Masih dalam negosiasi. Dulu saat kita mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua, bulan, tiga bulan. Tahunan, alat. Bukan hal yang gampang, hal yang sangat dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SJM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan, karena smelternya juga sudah jadi. Dan ini adalah milik Indonesia. Pak, tadi disambutan juga Bapak bilang bahwa ini baru awal, Pak. Artinya harus ada smelter yang banyak gitu di Indonesia. Sudah dibicarakan dengan Pak Frawo, Pak, hal ini. Besok juga akan kita resmikan smelter untuk voksin. Yang mengasihkan aluminium di Mempamah, Kalimantan Karat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan. Terima, batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nickel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai, produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri. Mandiri. Masih dalam proses. Tadi juga ditanyakan oleh report, tapi masih diproses di SGM. Terima kasih, Pak. Pak, terlihat dengan kalau hilirisasi untuk pasir silika, gimana Pak? Pasir silika, apakah nanti akan ada barangan untuk ekspor raw material lagi? Yang dilarang itu, yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu, itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir silika, dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi, disinggung mengenai semi-konduktor oleh Pak Erick Tohir. Itu juga menjadi incaran kita agar karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semi-konduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerja sama. Pak, tadi ngajak Pak Fahri Hamzah tadi, Pak. Kenapa? Ngajak Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Oke. Kesini juga diajak, Pak. Nah, daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT Aman tadi. Ya, terima kasih, Pak.